STRIKE 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 Wih, lumayan tuh Strike Back Mania, jumpa lagi nih di Mancing Mania Strike Back. Kali ini, battle fishing akan saya gelar dari salah satu spot laut di Indonesia bagian timur. Morotai, salah satu pulau di Maluku Utara yang juga termasuk salah satu pulau terluar di Indonesia, serta berbatasan langsung dengan Filipina dan Samudera Pasifik. STRIKE Wilayah perairan Morotai juga terkenal sebagai salah satu laut yang paling kaya di Nusantara. Bantu ya. Wih! Sesuai dengan kesepakatan bersama, kapal speedboat pun langsung berangkat menuju spot tuna. Jarak spot tuna dengan daratan Morotai cukup beragam. Jika hitungan jam, hanya memakan waktu 1 hingga 2 jam saja. Banyaknya drop off karang yang langsung memiliki kedalaman hingga ratusan bahkan ribuan meter membuat spot tuna di sini cukup bervariasi. Ada umpan lebih, Kak? Tunggu. 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 Kedua tim unjuk gigi untuk ikut menaikkan tuna. Persiapan langsung dilakukan kedua tim. Tim penjual dengan piranti tradisionalnya, sedangkan tim rumah makan dengan piranti modernnya. Setelah siap, umpan pun diturunkan. Tidak lama berselang, umpan Aco disambar ikan. Strike! Menggunakan piranti light jigging, ia menghadapi perlawanan ikan. Dari jenis tarikannya, sepertinya bukan ikan target yang menyambar umpannya. Wow! Walau bukan ikan target, kami semua cukup terhibur dengan cara ikan lemadang mencoba melepaskan diri dari kail. Seekor lemadang menjadi tangkapan pertama dari tim penjual ikan. Baik! Tidak lama berselang, giliran umpan rahmat dari tim penjual ikan. Gulungan tali yang dilemparkan ke laut untuk memancing tuna memutar kencang. Ini tanda jika umpan dimakan ikan. Dengan cepat, ia mengambil gulungan tali agar ikan tidak lepas. Fizz on! Menggunakan teknik handline, rahmat meladani perlawanan tarikan ikan dengan penuh percaya diri. Menggunakan tali jenis monofilamen, dengan ukuran 120 lips, ia yakin dapat menaikkan ikan. Perlahan tapi pasti, ikan konsisten tertarik menuju kapal speedboat. Cuaca yang cukup tenang juga membuatnya lebih mudah berkonsentrasi untuk menaikkan ikan. Akhirnya bayangan seekor tuna muncul di permukaan. Hasil tangkapan berukuran besar berhasil naik ke atas kapal. Mantap! Mancing Mania Stradbike Mantap! Tim pedagang nih, dapat tuna ini kira-kira berapa kilo bang? 30 ada? Boleh 30 ya? Mantap! Tim pedagang sudah dapat skor. Ayo tim rumah makan belum ya? Wih, mantap! Keren! Umpan kembali diturunkan rahmat yang tidak ingin menyianyiakan waktu makan ikan. Bermain di rumpon, kita harus mengetahui nih, berapa dalam kita harus menurunkan umpan. Karena jika salah, bukan tidak mungkin kita hanya jadi penonton saat perahu lain menaikkan ikan. Berada di haluan kapal, giliran Dayat yang mendapatkan sambaran. Wih, locar lagi, locar lagi, locar lagi, locar lagi. Wih, locar lagi, sudah. Locar ke perahu sudah, mari. Wih, locar kemari. Menggunakan piranti jigging, Dayat tidak memiliki kesulitan untuk menaklukkan perlawanan ikan. Dibantu rekan satu timnya, ia pun berhasil menaikkan lemadang ke atas kapal. Sip! Baru nyawa lalu. Keren! Belakangnya, sebelakangnya. Mancing mania strike back, mantap! Tidak menunggu lama, umpan rahmat mendapatkan sambaran. Fizz on! Gulungan tali ikannya berputar dengan kencang. Ini salah satu tanda jika ikan tuna memakan umpan. Tim pedagang memang kompak ya. Rahmat menarik ikan. Sedangkan Aco sigap merapihkan tali agar tidak kusut. Sambil menggulung tali, Aco tidak lupa memberikan ejekan pada tim lawan agar mentalnya down. Hahaha! Weh, tukang warung makan itu. Di mana ada peikan? Aroma persaingan dari tim penjual ikan, sepertinya mulai memanaskan suasana. Coba lihat ini. Coba ini, dua kali strike ini. Dengan tenang, Rahmat terus menaikkan talinya ke atas kapal. Beginilah teknik menarik ikan tuna yang benar. Tali tidak menggulung di tangan agar tidak tertarik saat ikan melawan. Akhirnya, bayangan ikan nampak dari dalam air. Seekor yellowfin tuna berukuran besar berhasil dipaksa naik ke permukaan. Mantap! Manciman yang strikeback mantap! Mantap! Rasa gatal ingin menarik ikan juga dirasakan oleh tim rumah makan. Menggunakan piranti mancing, umpannya sama sekali belum disambar oleh ikan yellowfin tuna yang menjadi target battle kali ini. Penasaran ingin juga merasakan tarikan ikan? Dayat, ketua tim rumah makan, menurunkan egonya untuk meminjam bui atau gulungan ikan. Amat-amat! Bata ada lebih kan, ngonipi bui itu. Tuk pinjen dulu. Wih, ngonipi itu kalau ada itu. Kasih pinjen petorang juga, baik. Yang ngonipi saja yang bahela. Wah, baik juga ya tim penjual ikan mau memberikan alat pancingnya untuk tim lawan. Atau mungkin sengaja ya, alat ini baru diberikan saat mereka sudah unggul. Tidak menunggu lama, Dayat langsung menurunkan umpan menggunakan teknik handline. Alat sudah seimbang nih. Hanya tinggal keberuntungan nih. Kira-kira siapa tim yang lebih bujur untuk mendapatkan ikan ya. Woy, kita punya strike sana ya, woy. Tidak menunggu lama. Fizz on! Dengan cepat, Dayat mengambil woy yang tadi ia lempar ke laut. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Dayat. Dengan penuh semangat, ia terus berjuang menarik tali guna memaksa ikan naik ke permukaan. Bergantian dengan IS, tim pengusaha rumah makan terus berusaha menaklukkan ikan yang menyambar umpannya. Akhirnya nih, tim selamat menikmati. Oh bukan ya, tim rumah makan. Dapat sambaran juga. Setelah pakai alat tradisional, akhirnya dapat juga nih. Alhamdulillah. Sepertinya, ikan bermanufar cukup lincah. Tapi Dayat dengan sigap menghadapi pelawanan ikan. Tuna memang terkenal dengan ikan yang cukup gesit. Walau bertubuh besar, tuna dapat bermanufar dan berenang dengan kecepatan 50 hingga 80 km per jam. Wah, untuk pemancing pemula harus hati-hati ya. Jika ingin memancing tuna dengan teknik handline seperti ini. Seperti punya energi tambahan, Dayat tidak terlihat lelah untuk terus meladani perlawanan ikan. Bayangan ikan pun terlihat. Seperti yang diharapkan, seekor yellowfin tuna berhasil menyerah dan landed ke atas kapal. Mantap, Om Dayat! Tidak sia-sia nih mengganti teknik mancing. Yellowfin tuna merupakan salah satu ikan target idaman pemancing ikan besar. Yellowfin tuna dapat tumbuh hingga ratusan kilogram dengan panjang bisa mencapai 3 meter. Ikan ini menjadi target utama nelayan karena memiliki harga jual yang cukup tinggi. Walau yellowfin yang didapat Dayat cukup besar, namun belum bisa mengalahkan tim lawan yang telah mendapatkan dua ekor yellowfin tuna. Ayo, Om Dayat! Semangat! Cari lagi! Mancing Mania Strike Bag! Mantap! Pagpingang Brasa ini!